Sudah dibangun! Bapak berpukung 50, iya, cahaya! Sultan Siko kembali kumpur harapan bela timnas Sultan Diego Armando Ondriano Siko adalah salah satu pemain jempolan timnas Indonesia U19. Berposisi sebagai striker, Sultan Siko kerap jadi tumpuan untuk mencetak gol. Sultan Siko juga terpilih sebagai pemain Garuda Select angkatan pertama dan berlatih di Inggris. Saat itu, dia berkenalan dengan legenda klub Chelsea, Dennis Wise. Namun ketika rekan seangkatannya seperti Bagas Kava, Brilian Aldama, Hernando Ari, Andre Octaviansyah, ini sudah menjadi andalan di Liga 1, Sultan Siko justru vakum. Belakangan, Sultan Siko diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Persi Kediri. Tapi dia juga tidak bergabung dalam sesi pemusatan latihan yang dipimpin pelatih Javier Roca. Usut punya usut, rupanya Sultan Siko masih menderita cedera. Terakhir kali, dia bermain di laga uji coba dan mencetak satu gol ke gawang klub Liga 3 Persipasi, Bekasi. Diketahui, Sultan Siko mengalami cedera medial kolateral ligamen atau MCL di bagian lutut. Kemudian, dia disarankan untuk operasi. Setelah mempertimbangkan banyak hal, Sultan Siko akhirnya mantap untuk memutuskan operasi pada Rabu 6 Juli kemarin. Hal tersebut pun kian memupus harapan Sultan Siko untuk dilirik oleh pelatih timna saat ini, Sinta Yong. Padahal, kesempatan Siko untuk menepus kembali skuad timna sangat terbuka lebar. Hal itu karena skuad muda Indonesia kini tidak memiliki striker dengan naluri mencetak gol yang tajam seperti Sultan Siko. Setelah operasi pesepak bola berusia 20 tahun itu mengunggah kondisi terkini via Instagram. Dia mengaku operasi lutut kaki kirinya sudah selesai dan berjalan lancar. Tak pelang, unggahan itu langsung diserbur ratusan komentar dari rekan sesama atlet sepak bola, penggemar, dan masih banyak komentar lain untuk menyemangati Siko. Semoga Siko bisa sembuh dengan cepat dan kembali menemukan permainan terbaiknya agar timnas Indonesia juga memiliki striker tajam yang selama ini diimpikan Sinta Yong. Potensi Cahaya Supriyadi diakui mirip keeper legenda Brazil Bintang baru sepak bola Indonesia nampaknya sedang dalam fase hendak menemukan sindarnya. Bintang muda itu bernama Cahaya Supriyadi. Dia merupakan keeper timnas U19 Indonesia yang tampil memokau di sepanjang kelaran AFF U19 tahun ini. Tim Thailand dengan kemampuan ofensif dan defensifnya terkenal di Asia itu berhasil ditahan imbang oleh timnas Indonesia. Berkat kemampuan dari keeper muda asal Persija itu, Cahaya Supriyadi bahkan juga pernah tampil memokau ketika menghadapi Vietnam. Keeper masa depan timnas senior ini pun bahkan pernah mencetak gol melalui satu tendangan bebas, satu skill atau bahkan momen langka yang jarang dimiliki oleh keeper-keeper lain di Indonesia. Kemampuan itu membuat Cahaya kerap disamakan dengan sosok keeper legenda Brazil yakni Rigerio Cheney. Yang sepanjang karirnya tidak hanya menjaga gawang Brazil, namun juga mencetak 131 gol. Tercatat dari 131 gol tersebut, 61 gol di antaranya. Dia cetak melalui tendangan bebas. Sementara itu gol yang diciptakan Cahaya Supriyadi ketika melawan Tira Persikapo dalam semifinal Liga 1 U16 Elite Pro Akademi 2019 silam. Saat itu gol dari Cahaya berhasil membuat Persikapo Jakarta menyamakan kedudukan, sehingga pertandingan dilanjutkan ke babak penalti yang sayangnya berhasil dimenangkan oleh Tira Persikapo dengan skor 4-3. Si Tayong masih rahasiakan pengganti Marcelino Tim Nals Indonesia wajib menang pada dua laga terakhir untuk menjaga peluang ke babak semifinal Piala AFF U19 2022. Sayangnya, Tim Nals U19 Indonesia bakal kehilangan pemain dengan peran sentral yakni Marcelino Ferdinand dalam menghadapi laga-laga menentukan tersebut. Kapten sekaligus pemain pilar Tim Nals Indonesia U19, Marcelino Ferdinand harus menerima kenyataan pahit saat menghadapi Thailand U19. Laga yang berakhir imbang tanpa gol itu, Marcelino Ferdinand harus ditandu keluar pada akhir babak pertama. Dengan begitu pada laga kontra Filipina nanti, skuad Garuda Nusantara dipastikan tidak diperkuat pemain milik persebaya tersebut. Absennya Marcelino tentu membuat Sintayong harus kembali memutar otak. Dia mengatakan jika tidak mudah mencari pengganti dari Marcelino Ferdinand. Saat ditanya oleh awak media pun, Sintayong mengaku belum bisa menjawab terkait pengganti Marcelino. Dia mengatakan jika dirinya harus berpikir dulu bagaimana taktik untuk pertandingan berikutnya. Dan baru bisa menentukan siapa yang cocok untuk menggantikan peran Marcelino. Sintayong, Bungkar Kelemahan Tim Nals Indonesia Pelatih Sintayong belum puas dengan performa Tim Nals Indonesia U19 di piala AFF U19 2022. Juru taktik asal Korea Selatan itu mengungkapkan ada dua kekurangan yang paling menonjol dan harus segera dipendahi. Sintayong menyoroti cara berkomunikasi pemain di lapangan dan teknik basing anak asonya. Kapten Tim Nals Indonesia U19 Muhammad Ferrari mengungkapkan, Sintayong selalu mengevaluasi usai pertandingan. Kekurangan pada cara berkomunikasi tampak jelas pada pola serangan Tim Nals Indonesia U19 di lini depan. Squad Garuda Nusantara kerap nampak ragu-ragu dalam mengeksekusi peluang. Hal itu menyebabkan eksekusi peluang Tim Nals Indonesia U19 kurang matang. Padahal Tim Nals Indonesia U19 beberapa kali mendapatkan peluang yang seharusnya bisa dikonversikan menjadi gol. Di laga selanjutnya, Tim Nals Indonesia U19 akan bersuai dengan Filipina U19 di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi pada Jumat 8 Juli 2022. Diharapkan masalah tersebut bisa cepat teratasi seiring berjalannya turname. Terima kasih telah menonton!